Anggota PASPAMRES yang diduga menganiaya seorang warga hingga tewas kini ditahan di Pomdam Jaya. Seorang warga bernama Imam Masyur tewas sodara diduga kematiannya akibat dianiaya anggota PASPAMRES. Atas peristiwa ini, TNI langsung melakukan penjelidikan terhadap anggota PASPAMRES tersebut dan sudah ditahan di Pomdam Jaya. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono telah merespons kasus ini. Panglima telah memerintahkan agar proses hukum atau kawal ini, kawal proses hukum. Melalui Kepala Pusat Penerangan TNI Laksda Julius Wijoyono, Panglima TNI mengatakan prihatin dan akan mengawal kasus ini agar pelaku dihukum berat. Maksimal hukuman mati, minimal hukuman seumur hidup dan pasti akan dipecat dari TNI karena termasuk tindak pidana berat melakukan perencanaan pembunuhan. Sementara anggota Komisi 1 DPR, Dev Laksono mendorong Panglima TNI dan jajarannya untuk menyelesaikan kasus Oknum PASPAMRES dengan transparan. Kasus sudah mencoreng institusi TNI dan merusak kepercayaan masyarakat. Apalagi diduga Oknum yang melakukan penganiayaan dan pembunuhan adalah bagian dari pasukan pengamanan presiden atau PASPAMRES. Mereka berbuat para Komnum ini, ini adalah suatu tindakan yang memalukan mencoreng nama institusi dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI sendiri. Maka itu saya minta agar pemeriksaan ini dilakukan secara terbuka, paparkan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa semakin yakin dan kepulihat kepada percayaan kepada institusi tersebut yang amat kita banggakan dan amat kita kutukkan. 50 juta, iya saya kirim saya bilang, tapi anak saya jangan dipukul lagi, saya usahakan duit, saya kirim. Siapa menyangka percakapan soal permintaan tembusan 50 juta rupiah jadi komunikasi terakhirnya bersama sang anak Imam Mashkur kala itu. Fauziah, ibu korban kembali membeberkan sejumlah hal terkait sang anak yang diduga meninggal setelah dianiaya anggota PASPAMPRES. Sebelum hilang kontak 12 Agustus lalu, korban Imam Mashkur sempat menelpon meminta dikirimkan uang 50 juta rupiah. Saat percakapan, ibu korban juga mendengar suara lain yang diduga sebagai penculik sang anak yang turut mengancam jika tak dikirimkan uang, nyawa korban Imam Mashkur terancam. Mamak kirim duit, saya dipukul, tidak tahan lagi mamak kirim duit 50 juta, sudah habis, habis itu beberapa menit kemudian begitu lagi, saya bilang tidak ada duit, minta ke orang-orang, saya dipukul berat, cuma tinggal sedikit lagi, dia bilang. Saya nelfon anak saya, si korban yang mengangkat, tersangka, dia bilang, ibu kok saya angkat anak, kirim duit 50 juta, iya saya kirim, saya bilang, tapi anak saya jangan dipukul lagi, saya usahakan duit, saya kirim. Dugaan tindak pidana anggota PASPAMPRES yang menganyai warga hingga tewas juga mendapat sorotan dari anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman, yang meminta kasus ini diusut tuntas. Yang dianiaya dan dibunuh oleh Oknum PASPAMPRES, nah ini kita minta kepada pemerintah, kepada Presiden Jokowi sendiri untuk memberhentikan Oknum tersebut dan untuk bagaimana melanjutkan kepada proses hukum. Di sini juga kita minta kepada Panglima, juga kepada Pangdam untuk menindaklanjuti masalah ini. Sementara melalui keterangan resminya dan PASPAMPRES Majen Rafael Granadabai menuliskan, kasus dugaan penganyaian ini sedang diselidiki POMDAMJAYAM. Dan anggota PASPAMPRES yang diduga terlibat penganyaian juga sudah ditahan. Sementara itu, keluarga korban yang berada di Biren Aceh berharap pelaku bisa mendapatkan hukuman yang setimpal. Tim Liputan, Kompas TV Lebih lengkap soal kasus dugaan penganyaian warga hingga tewas oleh anggota PASPAMPRES, kita akan tanyakan ke jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan di POMDAMJAYA Guntur, Jakarta Selatan. Jona, bagaimana dengan penanganan hukum terhadap anggota PASPAMPRES yang diduga menganyai warga hingga tewas? Ya, Audrey, untuk ketiga anggota TNI ini saat ini masih berada di POMDAMJAYAM untuk dilakukan periksaan, jadi status mereka ini adalah sudah ditahan. Nah, terkait dengan tiga anggota tersebut, ini memang betul bahwa untuk PRAKRM ini berasal dari PASPAMPRES, tapi bukan yang berdinas perlekat atau menempat ke Presiden atau WAPRES. Jadi, dia berada di batalio protokol pengawat Presiden, jadi seperti PM yang membawa kendaraan. Nah, siapa dua lagi anggota TNI? Yang pertama itu berasal dari Satuan Topografi dan yang satu lagi berasal dari Satuan Kodak Iskandar Muda yang memang ditempatkan di Jakarta. Jadi, memang terkait dengan ketiga orang tersebut saat ini masih dilakukan penahanan dan tentu saja nanti akan ditanya beberapa keterangan oleh pihak POMDAM. Kami sendiri masih belum mendapat keterangan resmi dari pihak POMDAMJAYA dan saya sudah berusaha untuk mengonfirmasi kepada POMDAM, tapi belum mendapat bahasa sama sekali dan juga dari POMDAM ini mereka sudah menyerahkan ini ke POMDAMJAYA. Jadi, memang untuk statement resmi masih harus menunggu dari POMDAMJAYA. Yang pasti terkait dengan pemeriksaan ini, ini sangat penting. Apalagi kalau kita lihat Panglima TNI, Laksamana Yudhomar Gono memiliki atensi langsung terhadap kasus ini dan beliau cukup prihatin dan berharap hukum berat. Nah, bagaimana untuk hukuman berat? Jadi, untuk tentara nasional Indonesia, untuk pidana berat seperti penganiayan, apalagi sampai menibukkan kematian, ini hukuman beratnya bisa dihukum mati. Sedangkan untuk hukuman yang paling ringannya ini adalah di penjara sumber duduk. Tapi yang pasti sudah jelas statement dari Kapus PT ini bahwa tersangka ini terus saja nanti dipecat dari istituti TNI. Terus saja kita berharap ada yang tidak tegas dari Pus POMT ini ataupun dari POMDAMJAYA untuk bisa membuka kasus ini secara terang benerang dan juga bisa menunjukkan pada masyarakat terkait dengan bagaimana penegakan kasus ini khususnya terhadap tiga orang yang melakukan penganiayaan terhadap seorang pemuda Aceh. Audrey? Joran, dari penyelidikan sementara, apa yang diketahui? Sebenarnya apa peran dari Agota Pas Pampres ini? Apakah termasuk menganiaya hingga menyebabkan tewas seorang warga? Ya, Audrey. Memang terkait dengan bagaimana kejadian terjadi. Memang infonya cukup sumpang siur. Ada yang mengatakan bahwa si anggota TNI ini meminta uang tebusan sebesar 50 juta dikarenakan memang koron kabarnya korban ini merupakan penjual kosmetik. Namun memang terkait dengan bagaimana fakta sesungguhnya. Ini memang masih penunggu statement dari POMDAMJAYA. Tapi memang betul dikatakan bahwa dimintain uang sebesar 50 juta di mana terus saja uang ini ditanda kutip sebagai uang tebusan. Jadi bagaimana kronologi resminya? Apakah betul bahwa korban ini merupakan penjual kosmetik ilegal atau tidak? Seperti yang diberitakan, ini masih menunggu statementnya. Pasti adalah ini motifnya adalah uang. Tidak ada motif asmara ataupun motif yang lain. Jadi ini hanyalah motif menginginkan uang atau yang didampakkan seperti uang tebusan. Kurang lebih begitu. Terima kasih laporannya Jurnalis Kompasivi, Jonah Hamon.